Persoalan terbesar bangsa kita hari ini, republik kita hari ini adalah ketimpangan, ketidaksetaraan, ketidakadilan. Ketimpangan antara Jakarta dan luar Jakarta, Jawa, luar Jawa, kaya, miskin, desa, kota, pendidikan umum, pendidikan agama, pendidikan kejuruan, dan pendidikan teknis. Ini semua adalah ketimpangan yang hari ini menjadi fenomena membahayakan bagi republik ini. Bahkan di bidang perekonomian, segelintir orang menguasai sebagian besar perekonomian kita. Ketika republik ini didirikan, para pendirinya 60-an orang anggota BPUPKI, mereka adalah orang-orang terdidik, mereka adalah kaum yang privilege. Tapi mereka mendirikan republik untuk semua, bukan mendirikan republik untuk kepentingan dirinya, golongannya, ataupun keluarganya. Mereka mendirikan ini untuk semuanya, kekuasaan yang dibangun untuk memberikan kesempatan kepada semua. Sekarang kita jauh dari cita-cita republik ini. Ketika para pendiri itu kaum intelektual, mereka memilih berjuang di jalur politik. Saya berangkat sebagai pengajar, mendapat panggilan tugas di wilayah politik. Kami akan membawa gagasan pendiri republik untuk kembali mewarnai republik ini. Untuk bisa mengarahkan republik ke depan, agar kembali pada format awal. Apa masalah hari ini? 45 juta orang belum bekerja dengan layak. Bicara jaminan sosial, lebih dari 70 juta orang tidak punya jaminan sosial. Bicara pendidikan, jauh dari kota, terpencil, masa depan jadi suram. Kemampuan tinggi, kesempatan tidak ada. Sangat frustrasi melihatnya. Kesehatan mental, kekerasan seksual, lebih 15 juta orang jadi korban. Ini problem-problem yang tidak menjadi kepedulian segelintir elit. Ini adalah kepedulian rakyat kebanyakan. Karena itu dalam perjalanan kami satu tahun, kami menemukan jutaan rakyat yang berbondong-bondong menginginkan perubahan. Mereka membuat poster rakyat, membuat posko rakyat, mendoakan dari tempat yang tidak kita lihat. Poster-poster itu semerlang, karena bukan didanai dari uang dari Jakarta, tapi didanai oleh keringatnya yang jernih hasil kerja kerasnya. Ini adalah keinginan perubahan. Apa yang ingin kita capai? Satu, kita akan memastikan hidup sehat dan bila sakit ada pertolongan cepat. Tumbuh cerdas dengan biaya terjangkau. Keluarga sejahtera karena upahnya layak. Dan bila membutuhkan diberikan bansos sesuai kebutuhannya. Bansos plus. Bukan memberikan bansos untuk kepentingan yang memberi, tapi untuk kepentingan yang diberi. Dan warga negara yang bangga dengan negaranya. Karena dijaga budayanya dan etikanya dijaga tinggi. Kita menginginkan persatuan karena ditopang dengan rasa keadilan. Persatuan itu tidak mungkin terjadi dalam ketimpangan. Persatuan membutuhkan rasa keadilan. Karena itu misi kami tegas mewujudkan bangsa yang sehat, yang cerdas, yang sejahtera, berbudaya, dan bersatu. Kita menyaksikan begitu banyak orang punya prinsip. Sopo wani rekoso bakal ngayuh mulio. Siapapun yang bersungguh-sungguh dalam usahanya pasti meraih kemuliaan. Tapi bila kesempatannya ada, bila kesempatannya tidak ada, menghasilkan frustrasi. Dan kami ketika menjalankan amanat, maka kami akan memegang prinsip. Ngadek sacekna, nilasaplasna. Konsistensi ucapan dan perbuatan. Menjunjung kejujuran dan kearifan. Ini komitmen kami, fokus pada pembangunan manusia Indonesia, menghadirkan kesetaraan, menghadirkan keadilan. Dengan seperti itu kita ada persatuan. Perubahan saatnya kita kerjakan. Katong bergerak untuk perubahan, untuk seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada.